Pemanggilan Crazy Rich Jakarta Utara ini terkait vaksinasi COVID-19-nya di Puskesmas, Kebonjerug. Sedianya Helena akan diperiksa hari ini, namun pemanggilan akan disesuaikan kembali dengan kegiatannya. Polisi telah meminta klarifikasi pihak Puskesmas terkait vaksinasi Helena. Sebelumnya, video vaksin yang dilakukan Helena Lim viral di media sosial. Video ini menjadi perdebatan karena Helena merupakan seorang selebgram, namun mendapatkan jatah vaksin COVID-19 pertama. Apotik di Green Garden, Kebonjerug, Jakarta inilah yang merekomendasikan Helena Lim mendapatkan vaksin gratis Sinovac di Puskesmas, Kebonjerug, Jakarta. Polisi juga telah menyambangi apotik ini. Dari keterangan pemilik apotik, selain Helena Lim, sebanyak 11 orang mendapatkan rekomendasi suntik vaksin Sinovac di Puskesmas, Kebonjerug. Ya, hanya bingung saja. Kita kan termasuk di sini, Bapak lihat kami kan sebagai orang depan yang melayani pasien, berhadapan dengan pasien. Betul, Pak. Harusnya memang kita, ya, wajar kalau kita mendapat vaksin seperti itu. Di sisi lain, pemilik apotik bukanlah tenaga kesehatan, sehingga tidak seharusnya mendapat suntikan vaksin Sinovac tahap pertama. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.